Halo anime lovers, balik lagi di channel gue, Agaskun. Oke, di video kali ini gue menemukan kabar baru nih tentang anime Jujutsu Kaisen season kedua. Ini kalian untuk penggemar anime Jujutsu Kaisen pasti suka nih gitu ya kan. Yang dimana gue mendapatkan info pertama tuh jika season kedua itu akan dirilis pada tahun 2023. Nah kabar baiknya, tahun 2023 kita akan dimanjakan dengan 24 episode yang akan dirilis bertahap gitu ya kan. Jadi ya 6 bulan full, kita akan bisa nonton anime Jujutsu Kaisen season kedua. Tapi ya yang gue gak suka, anime Jujutsu Kaisen season kedua nanti akan berjumlah 2 core atau 2 bagian. Tapi buat kalian yang bilang, oh bang berarti kita harus nunggu lagi nih bang, dari season kedua core pertama hingga season kedua core kedua kita harus nunggu lagi. Enggak cuy, kabar baiknya itu langsung gitu. Jadi setelah season kedua core pertama berakhir, langsung dilanjut dengan season kedua core kedua. Jadi gak ada jangka waktu tuh antara season kedua core pertama dengan season kedua core kedua. Jadi nyambung lah intinya. Gue juga aneh ya, kalau misalkan gak ada jangka waktu gini, kok dijadikan split core gitu ya kan. Padahal bagusnya single core kayak sistem pertama. Sistem pertama berjumlah 24 episode kan gitu ya kan. Dan itu cuma single core dan itu bagus-bagus aja gitu ya kan. Dari mulai penjualan bagus, popularitas bagus, dan juga baguslah semuanya gitu ya kan. Dan ini season kedua dikabarkan di akun twitternya jurnal otaku gitu ya kan. Itu akan berjumlah dua core. Yang pertama tuh akan mengadaptasi masa lalu gojo atau adegan masa lalu gojo. Dan core kedua akan mengadaptasi insiden Shibuya. Dan katanya gak akan ada jangka waktu antara core pertama hingga core kedua. Dan ini gue masih mempertanyakan ya apakah itu betul atau enggak. Karena setau gue nih, untuk anime yang bertipe split core atau corenya itu ada dua, dua lebih lah gitu ya kan. Itu pasti membutuhkan jangka waktunya antara core pertama, antara perilisan core pertama, dengan perilisan core kedua. Kayak contoh nih, setelah core pertama dirilis mungkin butuh waktu satu bulan untuk merilis kembali core kedua. Tapi katanya, kata jurnal otaku ini, itu gak akan ada jangka waktu. Gue juga masih belum yakin ya, kalau misalkan gak ada jangka waktu. Tapi gue juga belum tahu, kalau misalkan nanti bakalan ada jangka waktunya. Dan ya kita sama-sama nunggu informasi aja lah dari pihak juju sukai sennya gitu ya kan. Dan mana sih yang benar. Dan sejauh ini kita masih bisa berspekulasi, kalau misalkan sisang kedua nanti emang benar-benar akan berjumlah 24 episode dengan dua ARS atau dua core. Core pertama diadaptasi dengan adegan masa lalu Gozo, dan core kedua akan mengadaptasi adegan insiden Shibuya. Gila, akan seru banget nih di tahun 2023. Jangan lupa ya, kalian streaming langsung di Bistation atau di aplikasi yang lainnya. Langsung standby aja gitu ya kan. Dan gak sabar juga ngelihat waifu gue yaitu si Nobara gitu ya kan. Atau siapa si Nobara ya? Apa ya? Lupa gue namanya. Pokoknya Nobara lah gitu ya kan. Padahal gue nge-stip Nobara dengan si Itadori cuy gitu ya kan. Tapi ya, untuk kalian yang baca manga, kalian udah tahu mungkin ya Itadori itu siapa gitu ya kan. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa komen di bawah terkait konten kali ini. Apakah kalian setuju si Sang Kedua dijadikan 2 core? Atau menurut kalian lebih setuju jika si Sang Kedua dijadikan single core? Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax